Pedang dan golok yang menggetarkan jilid 30. Katanya Beng Cu kamu memperoleh Cheng Gi Kim Tu, adakah itu warisan Cheng Gi Ye Lo Jin? Tanya Chiu Cheng sungguh-sungguh. Benar bagus. Pernah aku dengar bahwa pada golok emasnya Cheng Gi Ye Lo Jin ada ukirannya, ukiran 3 buah lencana untuk memerintah, hanya munculnya golok emas itu telah terlambat terlalu malam. Kalau mencoba golok itu muncul lebih siang 10 tahun, emm mungkin gak akan berhasil menghimpun rekan-rekan rimba persilatan G una membela deunia persilatan, untuk semua rekan tunduk terhadap golok emas itu, bagaimana Tai Hiap mengatakan telah terlambat si nonat tanya. Pada 20 tahun yang lalu, baru saja Seng Ciong Sin Kun mulai bergerak berkata Chiu Cheng, menerangkan. Ketika itu mungkin kita masih dapat menariknya kembali sekarang sudah terlalu malam, maka walaupun Cheng Gi Lo Jin menjelma pula, atau Tian Kiam dan Patu muncul lagi, aku khawatir kita tidak mampu memperbaiki pula perubahan yang telah berlangsung ini, Kim Tu Beng Chu kami, berkata si nona, menjelaskan terlebih jauh, dia telah memiliki Tian Kiam dan Patu serta ilmunya kedua rupa senjata itu, ia juga memperoleh Cheng Gi Kim Tu, maka itu, dengan dia bekerja seker, terang-terangan, ia tentu akan berhasil menumpas segala hantu dunia Xiaopec, yang berdiam saja, mendengar suara si nona, ia lihat sendirinya. Sayang, berkata Chiu Cheng, orang-orang Cheng O yang pandai dan gagah, mereka semua sudah dapat dikumpulkan Sin Kun, hingga sisa yang lainnya, satu atau dua orang, apakah artinya mereka itu, apakah yang mereka dapat buat bukankah orang-orang Sin Kun yang Tai Hiap sebutkan itu dapat kita gunakan tenaga kepandainya? Pergi ke tempat yang terang, dan bagaimana dengankah sendiri sekarang Tai Hiap sekarang ini aku tidak kurang suatu apa, aku bebas dari kekangan, nah, demikianlah asal mereka itu mau meninggalkan tempat gelap. Aku tidak buat pergi ke tempat yang terang, aku bersedia menyingkirkan kekangan atas diri mereka itu Chiu Cheng tertawa lebar. Nona katanya, mungkin Nona mempunyai semacam kepandain, akan tetapi kata-katamu yang besar itu sukar buat orang percaya si Nona berlaku sabar. Tetap ia berlaku tenang. Sudah banyak tahun kamu hidup di bawah pengaruh Sin Kun, jadi kamu memandang dia bagaikan malaikat dan menakutinya bagaikan kalajengking, sedangkan sebenarnya dia tak lebih tak kurang satu manusia biasa sebagai kita, hanya saja dia punya kepandain silat yang sedikit lebih tinggi daripada orang lain Chiu Cheng berpikir. Kata-kata si Nona beralasan Nona benar juga, katanya. Memang Sin Kun tetap seorang manusia, cuma ilmu silatnya mahir sekali, masih ada sesuatu yang tai hiap belum pernah pikir, si Nona berkata lebih jauh. Mendadak Chiu Cheng berubah sikapnya. Ia mengangkat kedua tangannya memberi hormat. Tolong Nona ajari aku, pintanya. Seorang manusia di dalam hidupnya cuma akan mengalami kematian satu kali, berkata si Nona kemudian dia mati di tangan Sin Kun atau di tanganku, itulah kematian yang sama, kau benar Nona, kematian memang sama, yang beda ialah harganya Soat Kun berkata. Itulah beda jauh sekali. Yang satu mati karena melakukan kejahatan melupakan kebakan, setelah mati dia meninggalkan nama busuk laksaan tahun, yang lain melindungi kebakan untuk membasmi kejahatan, setelah mati namanya harum untuk selama-lamanya. Mati atau hidup, setiap orang mesti mengalaminya, cuma di dalamnya ada filsafatnya, perlahan sekali Chiu Cheng menghela nafas. Tentang itu pernah aku pikirkan pada beberapa tahun yang lampau, ia akui, cuma ketika itu aku tidak mengerti jelas seperti apa yang baru saja Nona uralkan, hingga orang menjadi sadar karenanya, Soat Kun tetap dengan sikapnya yang halus dan tenang. Jikalau Tai Hiap mengerti itu, tak usah aku mengatakannya lebih banyak pula, kata dia, aku telah selesai bicara, sekarang, Tai Hiap sudi bekerja sama atau hendak melanjutkan pertempuran, Terserah kepada Tai Hiap silahkan Tai Hiap memikirkannya apa yang Nona katakan semua benar, berkata Chiu Cheng. Cuma kalau-kalau dengan begini saja aku menghamba kepada Kim Tu Beng Cu, itulah hal yang membuat hati orang tidak puas bagaimanakah pikiranmu Tai Hiap aku yang rendah menghendaki Nona mempertunjukkan beberapa rupa kepandayanmu, supaya aku dapat belajar kenal dengannya supaya aku ini tunduk di mulut dan juga di hati, berkata si baju kuning. Sampai waktu kalau aku turut kepada Kim Tu Beng Cu, aku menurut dengan ada alasannya yang dipertanggungjawabkan maksud Tai Hiap dapat menimbang, di antara Kim Tu Beng Cu dan Sin Kun yang saling berebut pengaruh itu, siapa lebih baik dan siapa lebih buruk, bukankah si Nona menegaskan Chiu Cheng batuk-batuk. Inilah aku, aku, apakah maksudmu, Tai Hiap? Katakanlah kecerdasan Nona, aku telah mengakuinya. Aku maksudkan ilmu silat, mendengar itu, siyaupak bingung sendiri. Berabek keluhnya dalam hati. Nona Hoan tidak mahir ilmu silatnya dan orang ini justru hendak mengujahnya di dalam ilmu itu, tapi, terdengarlah suara si Nona, Tai Hiapka sudah sadar sesudah sadarnya akan tetapi kesehatan tubuhmu belum pulih seluruhnya aku khawatir kau tidak berdaya di dalam menempur aku, diam-diam Chiu Cheng menyalurkan pernafasannya, ia mengerahkan tenaga dalamnya. Aku merasa sehat sekali, Nona, katanya. Tai Hiap mengatakan Tai Hiap tidak mempercayai kata-kataku, kata si Nona. Sekarang begini saja silahkan Tai Hiap mencoba satu sampokan. Araku itu dapat memusnahkan racun yang mengeram di dalam tubuh Tai Hiap tetapi serentak dengan itu, tanpa diketahuinya juga dapat membuat orang lenyap ilmu silatnya Chiu Cheng tersenyum. Apa benar demikian Nona jika benar begitu, ilmu obat-obatan Nona melebihi lihainya ilmu obat-obatan Shin Kun coba saja dulu Tai Hiap Chiu Cheng segera menyempok tetapi segera mukanya menjadi pucat, lenyap senyumnya, berganti dengan wajah kerut hendak menangis. Bagaimana Soat Kun bertanya sambil mengawasi, sekarang kau percaya atau tidak jago itu menghela nafas? Selama hidupku, sering aku menemui orang-orang pandai silat, tapi yang seperti Shin Kun dan kau Nona, katanya, mas Gul, tak dapat dia meneruskannya. Ketika Tai Hiap bertemu dengan orang yang Tai Hiap sebut Shin Kun itu, Tai Hiap segera tersesat, Tai Hiap kehilangan dirimu sendiri, kata Shin Nona. Dia menyebabkan kau meruntuhkan dalam sekejap saja nama besarmu dalam dunia Kang Ou kini, setelah Tai Hiap bertemu denganku, aku membuatmu sadar dan kembali pada diri asalmu, bahkan kelakawakan memperoleh kembali nama baikmu itu periahan lahan, Chiu Cheng Tunduk. Nona, kata-katamu sekarang ini adalah kata-kata tak berguna lagi katanya, mas Gul. Kini kesehatanku telah pulih, tetapi tenaga dan kepandaianku telah, maka itu aku, aku hidup atau mati di matu Nona aku sama saja, tidak Nona hargai lagi ooo. Jangan keliru, Tai Hiap. Kenyataannya tidak demikian dapat aku melenyapkan tenaga kekuatan Tai Hiap dapat pula aku memulihkannya kembali metu jago itu bersinar. Dia menatap tajam. Dia agak heran. Benarkah Nona memiliki kepandaian semacam itu dia menegaskan. Asal Tai Hiap sudi menerima baik kata-kataku di dalam waktu satu jam, akan aku pulihkan tenaga dan kepandaian Tai Hiap menjawab si Nona suaranya tetap. Seorang jago silat paling menyayangi kepandaiannya, kepandaian itu melebihi jiwanya tak heran Chiu Cheng menjadi sangat tertarik hati. Demikian juga anggapan si jenjang kuning ini. Dia mengangkat kepalanya dan menggumam di dalam waktu satu jam kepandaianku akan pulih kembali. Ah, ini tak mungkin, si Yau Pek dan Ban Li yang semua diam terpaku mereka pun heran sekali. Hebat si Nona pikir mereka. Dia dapat membuat Chiu Cheng yang gagah dan berpengalaman menjadi limbong seperti sekarang ini sungguh dialihai apakah Tai Hiap masih kurang percaya aku aku percaya kau Nona. Nah, apakah yang Nona ingin ketahui? Tanyakanlah jago itu memberikan jawaban dengan segera. Ia berpikir cepat. Maukah kau kembali pada diri asalmu, pada namamu yang besar? Bersediakah kau bekerja sama guna keadilan dunia Kang Ou? Tanya si Nona. Nona, Nona. Apakah dengan begini kau hendak memaksa menekan aku jikalau aku berbuat demikian? Apa bedanya aku dengan sin kun kamu itu? Aku tegaskan, kau bersedia menerima kata-kataku ini atau tidak, tetap aku akan memulihkan tenaga kepandayanmu. Sengaja aku memunahkan racun di dalam tubuhmu supaya kau sehat dan merdeka, supaya kau tak mengkhawatirkan juga untuk memutarakan apa yang kau pikir di dalam hatimu. Chiu Cheng berdiam sebentar, terus ia menarik nafas. Nona, kau tidak cuma pandai luar biasa, kau juga sangat murah hati dan bijaksana, kau membuat orang kagum dan tunduk. Nona, jikalau tenaga kekuatanku pulih, aku akan ikuti kau untuk dengan setulusnya hati menerima segala titahmu berat kata-katamu ini, Chiu Tai Hiap, berkata si Nona. Hanya sedetik dia berhenti, lalu ia berkata pula ambillah sebutir si Yoyoh Tan dan berikan pada Chiu Tai Hiap yang menyahuti Yogyokyau, kepada siapa perintah itu ditunjukkan, lalu terus ia merogos akunya, mengeluarkan sebuah peles obat dibukanya tutupnya itu dan dikeluarkannya sebutir pil. Dengan sikap menghormat, Nona ini menyerahkan obat itu kepada jago serba kuning itu Chiu Cheng menyambuti, tanpa melihat pula, obat itu dimasukkan ke dalam mulutnya dan ditelan. Sekarang, Chiu Tai Hiap silakan duduk bersilah, untuk bersemedi, berkata si Nona. Luruskanlah jalan nafas Tai Hiap sebentar, sekira sepertanak nasi, akan pulihlah tenaga kepandayan Tai Hiap sekarang ini jago itu sudah percaya betul kepada si Nona, ia menurut, ia terus duduk guna memelihara pernafasannya. Setelah itu, sunyelah ruang rumah gubuk itu. Semua orang berdiam, cuma hati mereka yang pada bekerja. Kecuali kedua Nona Hoan, semua yang lainnya heran, semua ingin menyaksikan kegaibannya pil mustajab itu. Entah dari apa dibuatnya pil itu, pikir Xiaopec. Benarkah Chiu Cheng akan pulih tenaga kekuatannya? Kalau dia pulih, lalu dia tak suka tunduk, bukankah itu berarti kita harus bertempur pula sekirah hebat kalau dia tidak dikekang, itulah berbahaya Ban Liang pun berpikir. Sementara itu, Cheng waktu tetap berjalan, tanpa rintangan, sebab tak ada suatu apa yang dapat menghadangnya. Ruang tetap dikuasai Cheng. Kesunyian-kesunyian pun penuh dengan suasana ketegangan titik. Akhirnya, tawa soat kun memecah kesunyian itu. Chiu Tai Hiap, serunya, perlahan seng waktu telah tiba Chiu Cheng segera melompat bangun itulah isyarat si Nona yang dia tunggu-tunggu. Dia ingin mencoba, menguji begitu dia bangkit, begitu dia menyempok ke arah luar rumah, satu sambaran angin yang keras terasa dan terdengar karenanya si jago tua girang sekali tetapi dia tertegun. Dia kekemat. Penaga kekuatanku telah pulih katanya kemudian singkat saja. Bagus berkata si Nona yang tetap bersikap tenang. Nah, sekarang, kau hendak mencoba aku dengan kera apa hai celaka berseru siaupek di dalam hati. Kalau dia lupa, diukankah itu baik? Nonaku, oh, mengapa kau menimbulkannya Chiu Cheng berdiam, paras mukanya nampak berubah-ubah. Terang sekali pikirannya berkutat keras dan hatinya guncang bergelombang. Tapi selang sesaat, lenyaplah ketegangannya, sebagai gantinya, dia menarik napas panjang. Nona aku bersedia mengikuti kau, katanya kemudian, tak usah kita paibu lagi. Paibu berarti mengadu kepandayan. Menyusul itu red maka merobeklah baju kuningnya ini, karena ia telah menggunakan tangannya. Menyobeknya hancur soat kun lalu berkata sungguh-sungguh. Chiu Tai Hiap, kau sadar akan dirimu, sungguh, itulah keberuntungan kau merimba persilatan Chiu Tai Hiap. Terima kasih Chiu Cheng tidak menjawab, hanya matanya menyapu pada 36 orang bawahannya yang masih rebah tak berkutik di tanah. Mereka itu masih tidur nyenyak. Nona, bagaimana Nona hendak terbuat atas diri 36 Ang Ia Kiam Su ini? Tanyanya kemudian Ang Ia Kiam Su berarti jago-jago pedang berseragam merah. Ang Ia ialah baju merah dan Kiam Su, jago pedang. Bagaimana pendapat Tai Hiap si Nona membaliki? Mereka ini semua tak lemah ilmu silatnya menurut aku, baiklah kita pakai tenaga mereka untuk kita, Chiu Cheng mengutarakan pikirannya baik. Berkata si Nona, memutuskan. Mereka semua aku serahkan di bawah pimpinanmu. Terima kasih Nona. Tapi, aku khawatir, di antaranya ada yang tak sudi menakluk, itu pun terserah kepada kau. Kau dapat melepas atau membunuhnya, baiklah akan ku coba sebisa ku menginsafkan mereka, supaya mereka mau bekerja sama di dalam rombongan Kim Tu Bun. Karena si Yaupek memakai lambang Kim Tu Golok Emas, dengan sendirinya golongannya ini merupakan satu partai, Bun. Numpang tanya, Nona, kemudian Chiu Cheng berkata pula, dimanakah adanya Beng Cu, ingin aku menjumpainya. Terperanjak juga si Yaupek mendengar kata-kata orang itu, pikirnya aku tengah terluka. Aku rebah di sisimu, nampaknya mana pantas aku menjadi Beng Cu, Soat Kun menjawab. Sekarang ini pergi kau taklukan dahulu 36 kiam su itu, setelah kau berhasil, baru kau menemui Beng Cu. Waktunya masih belum terlambat, baiklah OEY Hu Hoat dan KHO Hu Hoat, tolong bebaskan mereka itu OEY Eng dan KHO Kong maju untuk bekerja, hanya sebentar, selesai sudah mereka melakukan tugas mereka. Maukah Nona memberikan mereka obat untuk memulihkan tenaga mereka inilah permintaan yang tak dapat sembarang diterima baik, si jago tua berpikir jikalau mereka itu tak sudi menakluk dan mereka berontak itulah artinya satu kesulitan bukan kecil, akan tetapi terdengarlah suara Nona Hoan berikan mereka masing-masing sebutir pil Hoan lengtan terkejut sekali si jago tua, hingga alisnya berkerut. Karena kata-kata si Nona merupakan perintah, tak berani mencegah, sebab ada kemungkinan ia nanti ketemu batunya. Terpaksa ia berdiam saja. Tetapi, diam-diam waspada dan mengerahkan tenaga dalam ia, siap-siaga untuk sesuatu. Tidak lama sadarlah ke-36 kiam su itu Ciu Cheng menantikan sejenak lalu dia mendehem-dehem. Apakah kau mengenali punco dia? Tanya orang-orang berseragam itu. Oh ee leong tongcu mereka itu menjawab serentak. Benar berkata Ciu Cheng. Di antara keempat tongcu hanya akulah yang tak gemar memakai topeng, ia tertawa, ia mengusap janggutnya, lalu ia menambahkan. Pembicaraanku dengan Nona ini tentulah kamu telah mendengarnya, karena itu, mesti kamu telah mengerti juga dengan baik sekali. Apakah kamu sudah memikirkannya? Ya sudah adalah jawaban serentak pula. Bagus kamu telah mendengar dan berpikir sekarang aku hendak memberitahukan kepadamu tentang sikapku. Aku sudah mengambil keputusan melepaskan diri dari kekuasaan Cheng Kiong Sin Kun, untuk sebaliknya memasuki rombongan Kim Tu Bun guna bekerja untuk kebaikan dan keadilan rimba persilatan. Bagaimana dengan kamu sendiri Tuan Tuan? Silahkan kamu juga mengambil keputusan sendiri siapa mau berdiam di sini bersama-sama Pun Chow, untuk bekerja bagi Kim Tu Bun, Pun Chow akan menyambutnya dengan sangat girang sekali sebaliknya. Siapa tidak sudi meninggalkan Mokiong mereka merdeka mengambil keputusannya 36 orang itu berdiam, meti mereka saling mengawasi. Mereka heran diubahnya sebutan Cheng Kiong menjadi Mokiong, kalau Cheng Kiong berarti istana nabi, dewa, maka Mokiong adalah istana ablis. Jikalau kamu tidak sudi, Chowon Tuan, Chiu Cheng menambahkan menyaksikan keraguan-keraguan orang-orang itu, aku akan mewakili kamu untuk mengajukan. Tiba-tiba ia berhenti bicara, buat berpaling kepada Nona Ho An, yang tampak hanya punggungnya, untuk bertanya, numpang tanya, Nona, bagaimana kami harus memanggilmu? Aku, aku Shi Ho An, Soat Kiong menjawab. Aku sendiri belum menjadi anggota Kim Tu Bun. Kamu panggil saja aku dengan seku, sinar metu Chiu Cheng memainia mengawasi pula semua kiam su itu. Jikalau kamu tidak mau berdiam di sini, Punco pun akan memohonkan kepada Nona Ho An supaya kamu diantar keluar dengan baik-baik dari tin ini, lalu terdengar dua orang kiam su yang di sebelah kiri berkata serentak. Jikalau Tong Chu benar hendak berdiam di sini, bawahanmu bersedia mengikuti Tong Chu Chiu Cheng mengangguk dia tersenyum. Selama kita mengikuti Xin Kun, kita masing-masing berlaku palsu satu dengan lain, tidak ada yang saling mempercayai, berkata ia, karena itu sekarang ini tentulah Tuan Tuan masih tetap mencurigai aku si orang Shichu. Ia berhenti sejenak akan merogoh keluar sebatang anak panah kecil berwarna kuning emas dari sakunya, segera ia patahkan itu menjadi dua potong, baru dah melanjutkan. Chiu Cheng memasuki kalangan Kim Tu Bun dengan setulus hati, jikalau aku mendusta, maka di belakang hari biarlah nasibku menjadi sebagai anak panah ini. Kami besar pengaruh sikap jantan Tong Chu ini, segera terdengar para kiam su itu berkata saling susul, kami suka mengikuti Tong Chu memasuki Kim Tu Bun bagus seru Tong Chu itu, nah, Chuan Tuan. Siapa sudi mengikuti aku, silahkan tetap duduk jangan bergerak. Dan, siapa tak sudi, silahkan bangkit berdiri hanya sejenak maka tampak delapan kiam su bangun berdiri. Chiu Cheng tersenyum mengawasi mereka itu. Apakah tenaga kekuatan Tong Chu sudah pulih tanyanya? Ya sudah pulih kembali sahut serintah delapan orang itu. Chiu Cheng tetap menatap katanya pula seseorang mempunyai cita-cita sendiri, aku tak dapat memaksa kamu, Chuan Tuan. Dia berpaling, akan mengawasi mereka yang sedang duduk itu, baru dia menambahkan, siapa mau berdiam di sini, berdiamlah siapa tidak suka. Dia dapat pergi berlalu, Pun Chu tidak ingin memaksanya. Nah, siapa lagi yang hendak pergi? Silahkan lekas bangun berdiri. Pertanyaan itu tidak mendapat jawaban tidak sekalipun sudah diulangi beberapa kali setelah menanti cukup lama, Chiu Cheng menoleh kepada Soat Kun. Nona, ada delapan orang yang tak sudi berdiam di sini ia melaporkan. Baik silahkan Ban Hu Hoat antar mereka keluar dari tin. Baiklah, aku yang rendah yang mengantar sendiri, kata Chiu Cheng. Baik menjawab si Nona, Ban Hu Hoat yang membuka jalan memporak-porandakan, kata Chiu Cheng kepada si jago tua. Terus ia memandang ke delapan kiam su itu seraya berkata, Nah, Chuan Chuan dapat pergi sekarang delapan kiam su saling mengawasi, kemudian mereka mulai berjalan, mengikuti bekas tongcu mereka, Ban Liang membuka jalan, keluar dari rumah gubuk. Katanya, Chuan dua telah menyaksikan dan mengalami sendiri lihainya tin kami ini, maka itu, ikutilah di belakangku, jangan kamu salah jalan satu tindak juga tidak lama, sampailah mereka di luar tin. Chiu Cheng memberi hormat kepada delapan kiam su itu seraya berkata, Kalau sebentar Chuan Chuan menghadap Sin Kun, pasti kamu suka luput dari hukuman, karena itu tidak ada halangannya bagiku. Andai kata kamu melepaskan tanggung jawab kamu dan menyerahkannya di atas pundaku, dengan begitu mungkin kamu tidak akan merasai siksaan lahir batin. 16 metode delapan orang itu mengawasi tongcu mereka, mulut mereka semua bungkam Chiu Cheng batuk-batuk. Katanya pula, walaupun kamu mengantar Chuan Chuan sampai selaksali, pada akhirnya kita toh bakal berpisah, maka itu Chuan Chuan, semoga kamu menjaga diri baik-baik, maafkan aku, tak dapat aku mengantar lebih jauh pula. Setongcu itu merangkap kedua tangannya memberi hormat, terus ia memutar tubuh untuk bersama-sama Ban Liang kembali ke dalam tin si jago tua tersenyum dan berkata, Dahulu Chiu Tai Hiap memperoleh penghargaan kau merimba persilatan, sampai sekarang ini sifat gagahmu masih tetap seperti dahulu itu oh, saudara Ban memuji saja, kata si baju kuning, menghela nafas. Baiklah, aku bicara terus terang pada kau, saudara Ban sudah sekian lama tak puas aku menghadapi kekejaman iblis itu, akan tetapi karena tubuhku terkekang hebat, tak berdaya aku menghindarkannya, sulit buat aku menguasai diriku sendiri, terpaksa aku mesti menerima di perintah-perintah. Sekarang aku bertemu dengan Nona Hoan, aku telah dibebaskan dari kekangan atas diriku itu, sekarang aku merdeka, akan aku habiskan seluruh tenagaku untuk membela keadilan, bersedia aku menerima titah-titah si Nona, matipun aku tak akan menyesal siapakah sebenarnya Beng Kiong Makun itu? Ban Liang bertanya, heran kenapa dia mempunyai kepandainya itu untuk mempengaruhi kau Chiu Tai Hiap sedangkan kau berkepandain tinggi, malu aku buat berbicara, saudara Ban, menyahuk orang si Chiu itu malu. Aku tinggal di dalam Seng Kiong sudah 20 tahun akan tetapi selama itu belum pernah sekali jua aku melihat wajahnya yang asli, kita semua cuma memanggil dia Sinkun, oh, begitu kata si jago tua, sungguh hal yang aneh sekali. Tapi, sekalipun Chiu Tai Hiap belum pernah melihat wajahnya, tentu Tai Hiap ketahui baik potongan tubuhnya. Apakah ada sesuatu yang luar biasa, yang beda daripada orang kebanyakan Chiu Cheng menggelengkan kepalanya? Tidak sahutnya. Setiap kali dia bicara denganku, di depannya tentu ada sebuah tirai ajaib yang memisah kami satu dari lain apakah tirai ajaib itu Ban Liang bertanya. Katanya, kalau dua orang berbicara atau berhadap-hadapan di antara tirai, orang yang di sebelah luar tidak dapat melihat orang yang di dalam, sebaliknya orang yang di dalam bisa melihat orang yang di luar dengan leluasa, kiranya begitu, kata si jago tua, yang tetap merasa aneh. Selama bicara itu, tiba sudah mereka di depan rumah. Chiu Tai Hiap silahkan berkata si jago tua. Dia jalan di muka tapi segera dia bertindak ke samping untuk membagi jalan maaf kata Chiu Cheng, yang terus bertindak masuk. Kepada Soat Kun ia terus memberikan laporannya. Apakah mereka sudah pergi semuanya? Tanya Nona Hoan. Sudah, ah, kasihan mereka itu. Mereka telah kena ditundukan sekirah hebat oleh Sengkong Mo Kun hingga mereka tak berani meronta atau meninggalkannya. Soat Kun mengangguk. Ia tidak bertanya melip. Ban Hu Hoat, apakah kereta kuda sudah siap? Ia balik menanya Ban Liang. Sudah siap sekian lama, Nona Bagus. Sekarang ini tenaga kita masih belum cukup untuk menentang Bengkong Mo Kun secara berhadap-hadapan. Maka itu, sekarang sudah waktunya kita berangkat kemana, Nona? Aku tahu kemana kita harus pergi. Harap tak usah lo Chiam Puei berpayah hati. Bagaimana dengan tin kita ini? Tanya Giyok Yau, yang semenjak tadi berdiam saja. Kita singkirkan saja pagar bambunya, kita biarkan mereka masuk untuk melihatnya. Mulu Te Ban Liang terbuka tetapi suaranya tak terdengar. Ia tak jadi bicara. Chiu Tai Hiap, berkata Soat Kun kepada si orang baru Chiu Cheng, kami di dalam Kim Tubun kami tidak mengadakan tingkat derajat tinggi dan rendah, kecuali Beng Cu dan aku, semua menjadi hohoat. Kelak di belakang hari apabila Kim Tubun sudah memperoleh kedudukan kuat, baru kami memikir buat menetapkan pangkat Sinona menghela nafas. Ia melanjutkan aku mengharap supaya lewat setengah tahun Kim Tubun akan memperoleh nama di dalam rimba persilatan, supaya orang-orang gagah pada kumpul di antara kita hebat. Kata-kata itu, tak mudah orang menerkah suara keluar dari mulut seorang wanita yang nampak demikian lemah-lembut, apapula dia bercacat matanya. Nona benar Chiu Cheng menyatakan setuju. 28 saudara yang baru masuk itu, buat sementara kita namakan saja Chie Sip Han Chiang, berkata si Nona pula. Mereka itu aku serahkan kepada Chiu Hu Hoat untuk memimpinnya. Chie Sip Han Chiang, dapat diartikan 28 perwira. Baik, Nona, Chiu Cheng menerima tugasnya. Kita berangkat sekarang, berkata si Nona lagi. Ban Hu Hoat, Chiu Hu Hoat, silahkan mengajak Chie Sip Han Chiang keluar untuk menantikan kami. Kedua Hu Hoat itu menyahuti lalu mereka keluar bersama 28 kiam su itu. Siaw Pet bangkit dengan perlahan-lahan. Nona Hoan, katanya. Ada titah apakah? Bang Chiu Si Nona tanya. Apakah Nona yakin bahwa Chiu Cheng benar-benar takluk? Tanya si ketua. Hambamu percaya dia takluk setulusnya, sahut si Nona. Sekarang ini kebanyakan orang lihai sudah dikumpulkan oleh Seng Kiong Sin Kun. Jikalau kita tidak mengambilnya dari dia itu, dari mana kita mendapatkannya pula Nona biasa menerka tepat. Mungkin Nona tidak keliru kalau kita bisa mendapatkan salah satu jago Seng Kun. Itu berarti dia kekurangan satu tenaga. Kalau kita berhasil berturut-turut mendapatkannya, tiap hari satu, pastilah tenaga dia itu menjadi surut dan sebaliknya kita bertambah kuat. Nona mau meninggalkan kerangka liok kaktin ini, apakah musuh tidak menggunakan kesempatan untuk memahamkan rahasianya si Yau Pek bertanya pula. Tidak apa, Bang Chiu, tidak akan ada fakadahnya untuk mereka. Ak-ak aku hapus beberapa bagiannya yang penting, supaya mereka tak dapat menerka. Habis berkata, si Nona menarik napas perlahan, bagaimana dengan lukamu, Bang Chiu tanyanya prihatin. Berkata pertolongan Nona, sekarang sudah tidak ada halangannya, dapatkah Bang Chiu bergerak dengan leluasa diam diam si anak muda mengerahkan tenaga dalamnya. Buat menempur musuh tangguh, mungkin belum cukup, tapi buat berjalan saja, aku sanggup, hambamu telah minta Ban Hu Hoat menyediakan tiga buah kereta, baiklah Bang Chiu menggunakan satu di antaranya supaya Bang Chiu dapat sekalian beristirahat. Tak usahlah, Nona, ingatlah akan kesehatanmu, Bang Chiu. Nasib rimba persilatan erat hubungannya dengan kesehatanmu itu, maka juga Bang Chiu harus pandai merawat diri si Yau Pek menghela napas. Baiklah, katanya terpaksa. Terima kasih, Soat Gun lalu memisiki adiknya, Soat Gie, ubahlah tin kita. Kita berangkat sekarang Soat Gie mempunyai mulut tetapi tak dapat ia berbicara, maka itu ia cuma tersenyum segera ia berlalu untuk bekerja. Giyok Yau kagum bahkan mengiri melihat senyuman si Nona Bisu, yang demikian manis dan menggiurkan. Katanya di dalam hati, dia begini cantik, sayang dia cacat, hingga dia tak dapat berbicara, tidak lama, Soat Gie sudah kembali, langsung ia mendampingi kakaknya. Atas tibanya seng adik, Soat Gun bangkit berdiri mari kita berangkat katanya, yang terus bertindak. Si Yau Pek dan kawan-kawannya lalu mengikuti, beruntun mereka menuju keluar tin di muka tin itu tampak tiga buah kereta kuda, yang sudah dilindungi di kiri dan kanan dan belakang oleh 28 perwira berbaju merah itu, tangan mereka mencekal masing-masing senjatanya. Ketat penjagaan mereka itu. Silahkan Nona naik kereta Chiu Cheng mengundang sambil menjura Soat Gun menoleh, terus ia bertindak cepat menghampiri keretanya. Ketika ia menaikinya ia berlompat serintak bersama adiknya. Setelah itu seng adik menurunkan tenda. Menanti sampai telah rapi si Nona naik kereta, Chiu Cheng berpaling kepada Si Yau Pek, dan berkata cuan terluka, silahkan tuampun naik kereta kita mau segera bangkit. Orang baru ini tak tahu si anak muda adalah ketuanya, kira bicaranya biasa saja, tak pertanda menghormatinya. Si Yau Pek tidak mau banyak bicara, ia cuma tersenyum, terus ia naik. O E Y Eng dan K H O Kong naik kereta bersama kakaknya itu Chiu Cheng menoleh kepada Tio Giok Yau. Nona naik kereta atau berjalan kaki tanyanya. Pasti aku mau naik kereta sahut Nona itu Chiu Cheng pun tak tahu kedudukan Nona Hoan ini, ia cuma melihat orang ini agak binal atau sombong, tak mau ia bicara, ia melainkan tersenyum. Dengan suara tinggi, ia menanya, Nona Hoan, apakah kita segera berangkat YAA, segera ada jawaban dari dalam kereta yang nyaring dan merdu. Baiklah, sahut Chiu Cheng, yang terus mengulapkan tangannya, maka berangkatlah ketiga buah kereta, sedangkan 28 perwira itu memecah diri lebih jauh untuk melindungi semua kereta-kereta itu. Dengan bersuara berisik, bergeraklah ketiga kereta ke arah depan. Giok Yau memandang berkeliling. Ia tidak melihat Hie Sian Cian Peng, ia heran hektometar terdengar suaranya, pertanda dia mendengkol. Segera ia melompat menaiki kereta yang paling belakang. Baru saja ia menyingkap tanda kereta, ia mengeluarkan seruan tertahan ia terperanjat saking herannya. Kereta itu ada isinya, seorang yang merebahkan diri. Dan itulah si dewa ikan, tidak diketahui kapan tibanya. Dia rebah sambil memejamkan matanya. Giok Yau menolak tubuh orang itu. Kapan kau kembali tegurnya Cian Peng membuka matanya dengan perlahan-lahan, ia menatap si nona seraya ia menggeleng-geleng kepala. Tak sepatah kata keluar dari mulutnya. Nona Tia mendongkol, hingga mau ia umbar ke mendongkolannya itu, tapi selagi mengawasi si jago tua, ia tampak sesuatu yang mencurigakan, hingga ia mengernyitkan alisnya. Apakah kau terluka? Ia tanya Cian Peng mengangguk. Tetapi dia tidak menjawab, bahkan dia memejamkan pula matanya seperti orang yang mau tidur. Giok Yau berdiam, walaupun dia merasa aneh, ia tahu jago tua itu mempunyai latihan tenaga dalam yang beda daripada orang lain-lain. Orang merawat luka dengan duduk bersemedi, dia sebaliknya sambil merebahkan diri. Karena itu tak mau ia mengganggu. Kereta telah berjalan kira-kira satu jam ketika berhentilah roda-rodanya. Giok Yau ketika itu tengah duduk bersemedi. Ia menjadi terperanjat. Dengan segera ia membuka kedua belah matanya. Begitu ia melihat, ia terkejut, herannya bertambah, Cian Peng sudah lenyap entah kapan perginyek dia. Sebagai ganti tubuh si dewa ikan, di dalam kereta itu terletak sehelai surat. Tidak ayah lagi nona tiar menjemput surat itu, untuk dibaca. Beginilah bunyinya perjalanan ini berbahaya, ancamannya tersusun-susun. Dengan mengandalkan tenaga kamu beberapa orang saja, mungkin kamu akan memperoleh kesulitan karena itu waspadalah aneh si dewa ikan da menyebutkan di tempat mana bahaya mengancam, dia tidak menyebutkan daya untuk menghindarkannya. Dia pula tidak menyatakan bahwa dia akan memberikan bantuannya. Nona Tio mendelong. Ihm, siluman bangkotan. Awas kau jika nanti aku jumpa kau, akan kubuat perhitungan tiba-tiba dari luar kereta. Ia terdengar suatu pertanyaan nona kau gusar kepada siapa giok-giau terkejut. Ia tak menyangka kata-kata itu ada yang mendengar. Ia lalu menyingkap tenda kereta. Maka ia melihat sengsupuan ban liang. Aku tengah mendam peracian pengsi dewa ikan sahutnya. Ban liang agaknya heran eh, dimanakah adanya cian tai hiap sekarang dia bertanya. Hektometer, apa sih tai hiap? Tai hiap saja dia hanya si tua bangka tukang piara ikan berkata si nona sengit. Ban liang melihat ke sekitarnya, lalu kepada tenda kereta. Agaknya ia ingin menyingkap tenda itu, guna melihat ke dalam kereta, tetapi ia tak berani lancang. Apakah cian tai hiap sudah pulang tanyanya? Ia tetap menyebut tai hiap. Dia baru saja pulang, apakah dia berada di dalam kereta nona ban liang bertanya begini karena dia tahu tabiat aneh cian peng, jadi ada kemungkinan si dewa ikan sudah naik ke kereta nona itu. Hektometer demikian terdengar suara dongkol dari si nona. Dia telah kena dihajar orang hingga terluka, dan senunyi di dalam kereta untuk beristirahat. Untuk mendengar begitu, sengsupuan segera mengulurkan tangan menyingkap tenda. Aku ban liang, katanya untuk memperkenalkan diri, tapi mendadak dia bungkam dan matanya membelalak. Sebab tak nampak si dewa ikan orang belum bicara habis, berkata si nona, buat apa bingung tak karuan cian peng baru saja sampai. Tapi segera dia berlalu pula sekiru diam-diam ban liang melepaskan tenda, hatinya berpikir, cian peng itu orang dengan kedudukan apa kau, budak perempuan, mengapa sih kau tak suka menahan mulutmu. Kalau dia dengar suaramu, mungkin kau tahu rasa tapi ia tak mengutarakan apa yang ia pikir. Ia hanya berkata, mungkin cian tai hiap pergi pula karena ada urusan yang penting, andai kata ada urusan, seharusnya dia berbicara dahulu, belum terlambat dia pergi. Kini dia bawa lagak bagai maling, datang dan juga pergi dengan diam-diam. Dapatkah dia disebut seorang enghiong jika nanti aku bertemu jua dengannya, tidak dapat tidak mesti aku hajar adat, biar dia tahu rasa hektometer ban liang berpikir. Kau mencaci dia, kalau dia dengar, kaulah yang bakal diajar adat olehnya, karena herannya, jago tua ini menjadi berdiam saja. Sesaat kemudian, berkuranglah ke mendongkolan giyok yau. Karena itu, ia jadi dapat berpikir. Ia ingat kenapa kereta dihentikan di tengah jalan itu. Kenapa kita singgah di sini kemudian ia bertanya. Mungkin ada sesuatu kesulitan, nona, sahut ban liang. Silahkan nona beristirahat, looh hendak pergi ke depan untuk melihatnya, habis berkata, si jago tua itu lalu memutar tubuh dan berjalan. Tunggu dulu giyok yau memanggil. Ada apa, nona ji kalau ada terjadi pertempuran, jangan lupa untuk memanggil aku, dan baru berkata begitu, tiba-tiba nona ini ingat surat cian peng, yang masih dipegangnya. Segera ia angsurkan itu pada si jago tua sambil menambahkan, inilah suratnya cian peng, tolong sampaikan pada nona hoan ban liang menyambuti, karena surat tidak tertutup. Dapat ia membacanya. Ia lalu menghela nafas. Aku tahu, cian tai hiap belum pernah bicara dusta, dia telah meninggal suratnya ini, mesti ada sesuatu yang dia telah lihat. Karena itu nona, jangan kau menganggapnya remeh, si tua bangka aneh tukang memelihara ikan itu, walaupun tabiatku sangat aneh, ilmu silatnya tinggi sekali. Berkata si nona, jikalau aku tidak memandang matuk kepadanya, tidak nanti aku menghendaki suratnya ini lekas-lekas disampaikan nona hoan melihat sepak terjang nona ini terhadap cian peng, si jago tua heran sekali. Ia pun menyesal bahwa ia belum tahu jelas tentang pribadi si nona. Rupanya sangat terat perhubungan nona itu dengan cian peng, bahkan luar biasa, kalau tidak tidak nanti nona tiar menyebut orang si tua bangka, tua bangka bangkotan cian peng itu berusia lanjut dan namanya tersohor dan umumnya kaum merimba persilatan menghormatinya. Tengah jago tua ini berpikir demikian, dia mendengar siulan panjang ia terperanjat. Nona tunggu di sini katanya cepat, aku hendak pergi ke depan dan ketika itu waktu fajar, cuaca mulai terang, segala sesuatu mulai tampak. Giyok Yau memandang pula ke sekitarnya, terus siap pesan ingat, kalau terjadi pertempuran, jangan lupa memanggil aku ya aku ingat sahut si orang tua, yang terus si Ari ke depan justru itu Ciu Cheng bersama empat kiam sui Ari mendatangi, tiba di depan kereta soat kun dia segera berkata, Nona, kita telah masuk ke dalam perangkap dari Sengkeng, dari dalam kereta terdengar suara si Nona, apakah Ciu Tai Hiap dapat menerka kekuatan pihak sana sukar untuk menerka, Nona ji kalau tidak keiru, merekayah orang-orang lihai dari Pek Liong Tong Pek Liong Tong berarti rombongan naga putih dari Sengkoying Sengkun, sebagaimana Ciu Cheng sendiri asal Lo Eie Liong Teng, rombongan naga kuning. Tai Hiap apakah orang-orangmu itu dapat diandalkan tetapkan hati, Nona. Mereka berani menentang, tentulah mereka berani mati, tak nanti hati mereka bercabang pula jikalau begitu, carilah tempat yang bagus letaknya untuk pembelaan, Di sana kita akan melakukan pertempuran yang memutuskan. Dan ingat baik-baik, berwaspadalah untuk tipu daya atau serbuan mereka secara membokong aku tahu, Nona, tak usah Nona payah-payah memesannya, berkata begitu, Ciu Cheng berpaling pada Ban Liang, bertanya, Saudara Ban, aku hendak menanyakan sesuatu apakah itu, Tai Hiap sebutkan saja aku akan bicara terus terang, bagaimana dengan ilmu silat kedua Hu Hoat Oeie dan Khao itu kira-kira berimbang dengan Lo Oeie, sahut si jago tua. Ia menyebut demikian karena ia ingat dua orang muda itu sudah memperoleh pimpinan Soat Kun Ciu Cheng berkata pula, orang sengkong banyak dan orang kita sedikit, dapatkah kedua Hu Hoat itu diminta menangkis musuh dalam hal ini? Baiklah Tai Hiap bicara dulu dengan Nona Hoan, si Nona dapat memberi keputusan belum lagi Ciu Cheng menanya si Nona, dari dalam kereta sudah terdengar suara Soat Kun terserah kepada pimpinan Ciu Tai Hiap Terima kasih, Nona, Ciu Cheng mengucap kemudian dengan suara perlahan, ia menanya si jago tua. Katanya di sini ada seorang yang ilmu silatnya lihai luar biasa, benarkah ya, jauh di atas Oeieeng dan Khao Hu Hoat sahut si jago tua Ciu Cheng heran dia tertawa. Benarkah itu aku bicara sebenarnya bagaimana dengan saudara yang terluka itu Ciu Cheng bertanya pula, suaranya perlahan Ban Li yang menggoyang-goyangkan kepalanya tentang lihainya dia, tak dapat aku menguraikan Ciu Cheng berkata pula. Orang mesti kenal diri sendiri dan tahu musuh, baru ada harapan untuk menang. Sekarang ini aku masih gelap segalanya, harap juga saudara jangan kecil hati kalau aku banyak bertanya, Ban Li yang tersenyum. Jangan keliru mengerti, Tai Hiap. Tentang kepandayan orang itu benar-benar tak ada dayaku untuk melukiskannya kenapa begitu saudara Ban Li aneh sekali, hingga sulit untuk menarkannya. Jawab Ban Li yang lagi. Begitu ya. Aku telah bicara sejujur-jujurnya, saudara Ban, aku mohon penjelasanmu, apa itu, Tai Hiap? Aku bersedia mendengarnya, katanya lagi. Orang yang terluka itu demikian lihai, kalau dia tidak dititahkan maju untuk menangkis musuh, itulah harus sangat disayangi. Itu benar jawab ia sangat tegas sekali. Maka itu aku pikir, kalau dia diminta menangkis semua barangan saja, itulah berlebihan, berkata pula Ciu Cheng. Kehendaku, ialah untuk melihat dahulu musuh, bagiannya yang mana yang kuat, baru kita suruh Tuan itu yang melawannya. Aku hendak menahan dia selaku cadangan. Eh, ya, apakah kedudukan orang itu di dalam kim tubun kita ini Ban Li yang tersenyum juga? Kedudukannya sesungguhnya tidak rendah, sahutnya. Kalau saudara Ciu ingin ketahui jelas tentang diri Tuan itu, kenapa kau tidak menanyakannya kepada Nona Hoan sajaoh, kata Oe Ye Ho Si Jenang Kuning, yang kata-katanya tertahan. Ini disebabkan ia melihat seseorang kiam su berlari-lari mendatangi, lalu setelah datang dekat, kiam su itu memberikan laporannya, Perlahan, pihak sana sudah mulai nampak, siapakah mereka? Tanya Ciu Cheng, cepat. Dia naik joli dengan tenda putih. Mungkin dia orang penting dari Seng Kiong, para si Jenjang Kuning sedikit berubah. Apakah jolinya itu disulami bunga merah? Ia bertanya pula. Karena terpisahnya masih jauh, hamba tidak dapat melihat itu. Nah, pergi mencari tahu lagi tong cu itu memerintahkan. Kiam su itu memutar tubuh dan berlalu dengan lekas. Agaknya saudara sangat memperhatikan joli itu ban liang bertanya. Jikalau dia yang datang, berabe sahut si Jenjang Kuning. Dengan dia itu, ia maksudkan dia wanita. Siapakah dia itu Seng Kiong Hoa Siang? Seng Kiong Hoa Siang orang macam apakah dia di sisi Sien Kun? Dialah salah seorang yang paling dipercaya. Apakah ilmu silatnya liahai sekali liahai tak dapat dijajaki. Ia dapat pelajaran dari Sien Kun sendiri. Tong cu ini menghela nafas. Lalu ia menambahkan hanya sekarang belum bisa dipastikan, benar dia atau bukan. Kalau benar dia, ah, kita, mendadak ia menutup mulutnya. Eh, eh, kau kenapakah wajah Ciu Cheng menjadi suram? Kalau benar Hoa Siang yang datang, akan aku balas budi Nona Hoan dengan jiwaku katanya, pasti. Jangan terlalu berduka, Ciu Tai Hiap, ban liang menghibur. Walaupun Hoa Siang dan Sien Kun sendiri yang datang, Nona Hoan pasti mempunyai daya untuk menghadapinya. Hiburan itu besar pengaruhnya bagi Ciu Cheng, yang bagaikan memperoleh semangat. Benar. Dengan adanya Nona Hoan, sekalipun Sien Kun datang sendiri, apa yang harus ditakuti katanya? Ban liang sebaliknya berpikir. Sayang di samping cerdik, Nona Hoan lemah ilmu silatnya. Beng Cu sedang terluka, dapatkah dia berkelai? Mengenai Nona Hoan, dalam ilmu silat, dia masih kalah unggul denganku. Pikiran ini Seng Su Poan tidak berani utarakan kepada Ciu Cheng. Sementara itu Seng Surya sudah mulai naik, sinar emasnya bercahaya sekali. Tepat waktu itu, dua orang Kiam Su lari mendatangi. Musuh sudah mendatangi semakin dekat, Ciu Cheng membisiki si jago tua kedua Kiam Su segera tiba. Katanya, orang Seng Kiong berada di tempat dua li dari sini, di mana mereka menantikan bersama pasukannya aku tahu, kata Ciu Cheng, yang menerima laporan. Sekarang beritahukan semua metu-metu untuk kembali ke sini. Kedua Kiam Su itu menyahuti, lalu mereka pergi pula. Saudara Ban, tanya Ciu Cheng sambil memandang si jago tua, apakah sudah tiba saatnya untuk melaporkan kepada Nona Hoannya, sudah waktunya, sahut Ban Liang, yang sebaliknya berpikir pula, inilah saatnya buat menggunakan senjata, buat mengadu jiwa. Aku khawatir Nona itu belum mendapat daya untuk menentang musuh, Ciu Cheng bertindak menghampiri kereta. Nona Hoan, ia melapor, sambil memberi hormat, orang Seng Kiong sudah mengatur pasukan di sebelah depan di mana mereka menantikan kita. Hambamu sulit mengambil tindakan maka itu hambamu mohon keputusan Nona, dari dalam kereta terdengar jawaban terhadap lawan jangan kita berlaku lemah Nona benar, sahut Ciu Cheng. Aku akan beri perintah untuk maju menyambut musuh dengar dahulu perintahku, baru turun tangan terdengar pula suara Nona Hoan baik, Nona berkata begitu, Ciu Cheng berpaling kepada Ban Liang, kemudian katanya, aku akan bawa 28 perwira maju di muka, harap saudara mengajak OE dan KH Ohu Hoat melindungi kereta Nona Hoan baik saudara Ciu Sahut Ban Liang. Jagot tua ini memasang mata. Ia melihat orang berlari-lari. Sebentar saja 28 Kiam Su sudah berkumpul semua Ciu Cheng lalu berkata dengan keras Nona Hoan telah memerintahkan supaya kita jangan menunjukkan kelemahan terhadap Seng Kiong. Nona Hoan telah mempunyai daya upayanya, walaupun demikian, kita tak akan bebas dari satu pertempuran dasyat, maka itu seleksanya pertempuran dimulai, mesti kita mengadu jiwa kita kami akan berkelahi hingga mati. Kami tak akan menyesal jawab serempak para Kiam Su itu. Bagus Ciu Cheng berseru. Lalu dia maju di muka. 28 Kiam Su itu menghunus pedang mereka, mengiringi pemimpinnya itu. Ban Liang sebaliknya menghampiri kereta. Nona Ihoan ia memanggil, Nona Hoan ada apa? Ho Hoat menjawab si Nona. Nona, aku hendak bicara tentang Ciu Tai Hiap, berkata si jago tua. Kalau kita menemui jago-jago dari Seng Kiong, pertempuran mestinya pertempuran dasyat sekali. Menurut pengelihatanku, agaknya Ciu Tai Hiap rada juri terhadap musuh yang datang ini, soat kun berdiam untuk berpikir. Bagaimana keadaan Beng Cu? Belum Lohu menanyakannya. Mungkin Beng Cu sudah dapat bertempur pula. Pertempuran kali ini sangat penting, berkata si Nona. Mungkin kesudahannya pertempuran akan mengangkat Kim Tu Bun, untuk memperkenalkan pengaruh kita dalam dunia Kang O, atau mungkin kita bakal tenggelam hingga tak ada kesempatan buat bangkit pula, memang, pikir Ban Liang. Berulang kali Seng Kiong mengiring orang-orang yang mengepung-ngepung kita, kalau terus-menerus kita digenggu dengan pertempuran-pertempuran dasyat itu memang menyulitkan, susah buat kita menaruh kaki di dalam dunia Kang O, lalu terdengar suara merdu si Nona Tunani traji kalau kita tidak melakukan pertempuran-pertempuran dasyat dengan orang-orang Seng Kiong Mokun, tak ada jalan lainnya untuk membuat dunia Kang O mengetahui munculnya Ceng Gi, Kim Tu. Oleh karena itu tolong Ban Hu Hoat menyampaikan kepada Beng Cu supaya ia dapat menggunakan kesempatan yang baik ini untuk beristirahat sungguh-sungguh, supaya kalau sampai terpaksa, sebentar kita akan meminta bantuan tenaganya Lohu Tau, sahut Ban Liang. Yang segera pergi menyampaikan pesan si Nona kepada ketuanya, dan kemudian ia memberi isyarat agar ketiga kereta kuda dimajukan terus ke depan baru berjalan kita kira duali, kedua belah pihak sudah berhadap-hadapan. Itulah sebuah tanah belukar yang sunyi. Di sebelah depan sana berkumpul beberapa puluh pekiyekiam seorang-orang berseragam putih dengan pedang di tangan masing-masing. Mereka itu berbaris di tengah jalan, untuk menghadang. Di pihak sini, Ciu Ceng menghadapinya bersama dua puluh delapan orang bawahannya. Jaraknya di antara dua pihak ada sekira dua tombak. Keduanya tidak segera turun tangan agaknya mereka masih menantikan sesuatu. Kereta Soatkun dimajukan sekali. Ciu Hu Hoat, bagaimana gerak-gerik musuh tanya si Nona. Musuh kita terdiri dari orang-orang Pek Liong Tong, menjawab Hu Hoat yang baru itu, jikalau mereka tidak mendapat bala bantuan, tak usah khawatirkan mereka, baru berhenti suara Ciu Ceng, mendadak terdengar suara melesat menyambarnya anak panah, menyusul mana di belakang pasukan serba putih musuh itu muncul dua belas budak-budak perempuan yang berseragam hijau, yang semuanya bersenjatakan pedang. Mereka itu mengiringi sebuah joli kecil yang serba putih, yang digotong mendatangi cepat sekali. Melihat demikian, Muachiu Ceng berubah menjadi pucat. Nona Hoan, benar-benar Seng Kiong Hoa Siang sendiri yang datang katanya. Ketika itu Tio Giyok Yau, yang naik kereta paling belakang, melompat turun dari keretanya itu, dia menghampiri kereta Soat Kun untuk terus melompat naik ke atas. Tindakan Nona Tio ini berdasarkan anjuran Banli yang jago tua itu ketahui ilmu silat. Kedua Nona Hoan tidak mahir, maka ia anggap perlulah Giyok Yau mendampinginya untuk membantu mereka itu. Barisan berseragam putih itu meluruskan tangan mereka menyambut dengan hormat penghuni joli kecil warna putih itu joli tepat dihentikan di hadapan mereka. Kedua belas budak berseragam hijau lalu berbaris mendampingi di kiri dan kanan joli. Ciu Tongcu tiba-tiba terdengar suara nyaring halus keluar dari dalam joli putih itu Ciu Ceng melengak tapi lekas juga dia maju. Ciu Ceng di sini sahutnya. Tahukah kau undang-undang Seng Kiong terdengar suara nyaring halus tadi, apakah hukumnya terhadap para pengkhianat aku siorang si Ciu ketahui itu, sahut Ciu Ceng setelah ia batuk-batuk perlahan tenda joli tersingkap lalu tampak penghuninya yang bertindak keluar. Dia adalah seorang wanita cantik dengan pakaian serbah hijau. Dia terus berkata dingin, Ciu Tongcu, tahukah kau siapa aku Seng Kiong Hoa Siang, mustahil aku siorang si Ciu tidak mengenalnya nona berbaju hijau itu tersenyum. Setelah Tongcu mengenalku, kenapa kau tidak segera berlutut tegur dia untuk sejenak Ciu Ceng tercengang? Habis itu, dia tertawa terbahak-bahak. Jikalau si orang si Ciu masih berada di dalam Seng Kiong, sudah selayaknya dia mesti menyambut Hoa Seng, sahutnya, sekarang ini aku berada di dalam rombongan Kim Tubun si serbah hijau itu tertawa hambar. Tak tampak bahwa dia bergusar. Kim Tubun katanya, belum pernah aku mendengarnya oh, kau rupanya mau nanjak di dalam Kim Tubun, ya Ciu Ceng bersikap gagah. Dia tertawa. Jikalau Hoa Siang memikir hendak menghukum aku buat apa yang kau namakan kesalahanku, caranya cuma satu, hektometer apakah kau menghendaki kera kekerasan tanya si wanita. Tidak salah. Selama di dalam Seng Kiong, telah lama aku si orang si Ciu mendengar tentang kegagahan Hoa Siang, Sekarang syukur kalau aku dapat menerima pelajaran dari kau ji kalau aku kalah, aku-aku mati rela benar-benarkah kau ingin belajar kenal dengan kepandai yang ku wanita itu menegaskan benar wanita itu tertawa hambar pula. Baiklah serunya. Segera dia mengulapkan sebelah tangannya. Melihat isyarat itu, empat budak berseragam hijau maju ke depan, segera dengan masing-masing pedangnya, mereka menyerang bekas tongcu itu Ciu Ceng menyedot napasnya, mendadak tubuhnya mencelat mundur lima kaki. Dengan begitu ia bebas dari serangan empat batang pedang. Sebaliknya, sambil berseru, majulah empatang Iek Yamsu, menyambut nona-nona itu. Maka kedua belah pihak segera bertarung. Si wanita serba hijau tertawa terkekeoh, Ciu Ceng, benarnya limu tidak kecil serunya. Kau benar-benar berani menggerakkan tanganmu terhadap aku Ciu Ceng tidak menjawab, ia hanya mengawasi jalannya pertandingan. Ia tahu budak-budak itu adalah murid-muridnya Hoa Siang, yang telah memperoleh kepandayan yang berarti, karena mana ia khawatir orang-orangnya tidak sanggup melawan mereka itu. Sementara itu terdengar suara nyaring keren dari Hoa Siang, kamu boleh turun tangan tanpa mengenal kasehan lagi. Kamu boleh menggunakan tangan-tangan kejam keempat. Budak-budak itu menjawab sekerus sering tak menyusul itu, mereka segera mulai dengan penyerangan mereka yang terlebih hebat. Mula-mula keempat Kiam Su masih dapat bertahan, hingga kedua pihak nampak seimbang, tapi, segera setelah budak-budak itu menerima perintah pemimpinnya, segera mereka itu terdesak bahkan permainan silat mereka menjadi kalut seketika Ciu Ceng mengerutkan alis menyaksikan hal itu. Pikirnya, semua Kiam Su adalah ahli silat, tapi mereka masih keteter terhadap kawanan budak itu. Inilah bukti bahwa Hoa Siang lihai bukan kepalang, tengah tongcu ini berpikir, telinganya mendengar satu jeritan ia segera mengangkat kepala. Maka ia melihat seorang Kiam Su putus lengan kanannya ia kaget, hendak ia maju tetapi ia ingat pesan Soat Kun. Lalu ia menghampiri Nona itu, dengan suara perlahan memberikan laporannya Nona benar yang datang itu Hoa Siang, apakah pertempuran telah dimulai ya, Nona? Karena sangat terdesak tak keburu hambamu melaporkan dan memohon perkenaan Nona, bukankah pihak kita telah terluka seorang benar? Budak-budak Hoa Siang itu kosan semuanya, ilmu pedang mereka luar biasa, rombongan kita bukan lawan mereka itu. Ihamba sedang memikir buat maju sendiri, bukankah kau memikir buat minta kedua huhoat OE dan KHO maju menggantikan kedua puluh delapan perwira itu? Baik kau boleh sampaikan titahku ini baik, Nona menyahut Ciu Cheng. Tapi belum sampai ia berbiara dengan OE Yeng dan KHO Kong, telinganya telah mendengar jeritan dasyat pula, sebab kembali dua kiamsu sudah terluka oleh budak-budak berseragam hijau itu, bahkan kiamsu yang satu terus roboh binasa perwira-perwira yang lain ingin maju, akan tetapi, sebelum ada titah dari pemimpinnya, mereka tidak berani berlaku lancang. Untuk sejenak, pertempuran telah terhenti. Keempat budak tidak menyerang terus, karena mereka menantikan dahulu perintah lebih jauh dari pemimpin mereka. Ciu Cheng terdengar suara Hoa Siang, kau telah melihat, bukan? Ani ekiamsu kamu itu tak dapat bertahan terhadap dua belas orang budak kuhektometer, Hoa Siang terdengar suara dingin dari si orang si Ciu, jangan kau terburu tak kabur. Baru segebrakan ini masih belum ada keputusan menang kalahnya wanita itu tak mempedulikan kata-katanya. Dia berkata pula dengan sombong, Ciu Cheng, seharusnya kau pasti tidak berani mendurhaka terhadap Sin Kun. Mesti ada orang yang berdiri di belakangmu siapakah itu, yang duduk di dalam kereta bertenda itu? Tak dapat aku memberitahukan sahut Ciu Cheng dingin. Terima kasih telah menonton!